Terima kasih telah menonton 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 Tergantung kan ada ininya Ada menunya 10 ribu ya per porsi ya Ada yang 13 Ada yang 16 Yang paket lengkap ya Iya paket lengkap Atap usahanya Alhamdulillah Sukses dulu Pokoknya Selagi kita ada kemauan harus 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 jalan Semangat Pantang menyerah lah Sistemnya kita disini partner Partner ya? Iya Enggak ada sistem bos-bosan Sistemnya partner Jadi seolah-olah Jadi seolah-olah Antara yang punya sama yang kerja itu ya teman gitu Jadi keluh kesah bisa disampaikan Tidak ada rasa Kagok lah Demi kemajuan kita Kalau istilahnya dia memboskan saya Berarti Semua kerjaan harus tangani sama yang kerja dong Kan gitu Karena disini kita bersama gitu Bareng-bareng lah Jadi walaupun Ini bosnya tetap ikut ya Ikut terjun Iya Biar karyawan itu senang Senang Semangat Diterhatiin sama bosnya Ya kita sama-sama capek lah Ini bawa berapa kilo kan? Ini bawa 25 kilo tadi 25 kilo Itu jadi berapa biji kang biasanya? Kalau biji kita Enggak bisa ngitung pak Enggak bisa ngitung Kalau jadi duit berapa? Kalau jadi duit ya 25 kilo Sekitar 1 juta 200 1 juta 200 Itu rata-rata kan? Rata-rata Satu cabang ya? Satu cabang ya Cabang lain sama? Cabang lain enggak sih Paling ini? Disini? Paling muncul disini Paling gede ya? Paling gede sama yang dilamaran Kalau dilamaran sama ya Jadi kalau dikalkulasi Konsep dari semua cabang Ada 5 juta ya? Ada semua 5 juta per hari ya? Per hari kotor itulah Konsep yang kotor Iya Saya bisa nyempolain anak Bisa bangun rumah Walaupun cicilan Punya mobil Dari hasil ini ya? Dari hasil ini Nanti ini yang udah stok ini? Iya ini udah stok Ini yang pedes banget rasanya Ini yang apa? Yang pedes? Pedes banget Pedes banget Ranjau Ada ranjau nya Oh ada ranjau Kalau ini misro Misro ini Misro ini Yang ini misro Kalau yang ini pedesnya sedang Sedang ya? Pedesnya Berarti yang pedes banget ada cabenya gitu? Ada cabenya Ranjau nya Oh ada ranjau nya Ranjau nya Pernah gak kan? Mengalami rasa-masa sulit Menjalani usaha? Oh pernah Bahkan lebih sulit Dan lebih pahit Yang saya rasakan Gimana kan? Ceritanya Ceritanya awalnya Waktu membangun usaha Saya waktu itu Gak punya modal sama sekali Waktu keluar dari bos Saya punya Motor BPKB nya Saya gadein Ke bank Dapet 3 juta 400 Saya beli Gelobak second Satu Alhamdulillah tuh Berjalan 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 terus Sampai saya Buka cabang 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 Itu waktu itu Saya waktu Di Cikarang Di Cikarang Daerah Bekasi Pertama saya mulai Buka usaha Sampai saya punya Cabang 10 Cabang 10 ya? Cabang 10 Kata kasarnya Ya duduk aja Kita penghasilan Sehari Gak lepas dari Satu juta setengah Dua juta Bersih ya itu? Bersih Tahun 2013 Saya dapat Kekolepan usaha Karena saya kena tipu-tipu Musibah gitu ya? Iya musibah lah Gimana itu? Ya saya jatuh bangkrut Jatuh bangkrut Kena tipu Kena tipu Kena tipu Kena tipu kurang Iya jatuh bangkrut Dalam arti Dalam arti Tipuan tersebut itu Penggandaan uang Penggandaan uang Penggandaan uang Nah disitu saya Jatuh bangkrut Pangkalan yang 10 Saya keteng jual Sampai motor pun 9 Habis Habis Bulung tiker Saya bangkrut Sampai saya pulang kampung Di kampung Saya 9 bulan nganggur 9 bulan nganggur Rokok aja Dibeliin sama anak Iya Rokok dibeliin sama anak Itu hasil Kuli Ngambil air Di tetangga Anak saya Yang nomor 2 Disitu saya punya Keyakinan Saya bisa bangkit lagi Saya bisa bangun lagi Disitu saya Berbicara dalam hati Dan saya minta doa Rasul ke orang tua Selalu memohon kepada Sang pencipta Allah Yang maha kuasa Yang memberi rejeki kita Mohon Diberikan jalan Dan pertolongan Akhirnya Ada teman saya Atau saudara saya Yang dari Cibitung Nanya ke saya Emang mau usaha lagi Enggak Mau Tapi saya gak punya modal Cuma disitu Saya perjanjian Saya ngomong Dimana Ada jalan Saya bisa bangkit Dan sukses Lebih dari yang Dulu Akhirnya teman saya Siap Ngebantu saya Saya dikasih Gerobak 1 Terus uang 1 juta Buat modal Disitu saya merintis Di Kabupaten Kerawang Ini Kerawang Pertama buka Saya di depan Desa Pinayungan Disitu Merintis Dalam 1 bulan 2 bulan 3 bulan Sampai Ke 6 bulan Saya bisa buka Cabang 2 Bisa buka cabang 2 Terus Saya ada yang Ikut kerja lagi Saya buka lagi Terus ada yang Ikut kerja lagi Buka lagi Itu gak lepas Dari doa orang tua Saya selalu Mohon doa Kepada ibu Terutama Makanya jangan Disiasiain ibu Kalau masih ada Berkah Doa ibu Dan doa guru Buat Saudara-saudara Atau teman-teman Kalau masih punya Orang tua Jangan disiasiain Orang tua kita Doa orang tua itu Membawa berkah Yang paling utama Doa orang tua Dan kita Perbanyak ibadah Ya kalau ada rejeki kita Berbagilah Sama Anak yati Terima kasih Sama-sama 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 Maju terus Terus Menterus Pantangnya Terima kasih Sama-sama Siap Stirasinya Sama-sama Maju terus Buat UKM Maju terus Pantang Menyerah Ya ini teman-teman Produk yang dijual Ini produknya nih Saya mau review nih rasanya gimana Ini combro sama misro Kalau yang combro ini Kalau yang misro ini yang bulat ya Ini isinya Dalamnya itu gula merah Udah digoreng jadi cair Kalau ini yang combronya Jadi oncom di jerok Kalau misro tamis di jerok Nah ini Yang namanya singkong keju Ini singkong Digoreng Toppingnya ada coklat Sama strawberry sama ini Keju parut ya Yang original harganya 10 ribu Kalau ini harganya sekitar 16 ribu nih Yang paket komplit Nih produk ini Singkong ya Ini yang singkong utuh Ini yang singkong udah digiling Coba raksanya Gimana Mantap ya Singkongnya itu mempur banget nih Kalau bahasanya mempur apa ya Lunak lah Bahasanya nih Dicampur coklat sama keju Mantap banget nih Itu lokasinya di depan Masjid Raya Puri ya Masjid Raya Puri Teluk Jambe Karawang Kalau mau kesana ada di samping bunderan Ini yang mistronnya Ini ada gula ya Di dalamnya ada gula Kalau ini yang oncom Di dalamnya ada oncom nih Mantep Ini gurih Gurih Sama Ternyata ya Enak Rekomendasi lah Buat yang Kuliner yang anget-anget nih Oke teman-teman Itu aja ya video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan Menginspirasi Jangan lupa yang belum subscribe Like bila suka Dan share Bila bermanfaat Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi